Persib Bandung terbilang berjalan pelan soal bursa transfer pemain Liga 1. Tak seperti klub Liga 1 lainnya, atmosfer transfer menggeliat setelah Liga 1 2022 berakhir. Bahkan, tak sedikit pula klub-klub yang telah memenuhi kuota pemain asing. Bahkan beberapa klub kontestan Liga 1 sudah melakukan peluncuran tim sekaligus memperkenalkan skuad musim ini. Sementara Persib Bandung baru mendatangkan 5 pemain, 3 lokal dan 2 asing baru. Mereka adalah Rian Kurnia, I. Putu Gede, Edo Febrian Syah, Tironi Gustavo Del Pino, dan Alberto Rodriguez. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, PBB, Teddy Cahyono mengungkapkan, Persib Bandung masih berniat untuk mendatangkan pemain baru untuk mengarungi musim kompetisi 2023 per 2024. Tapi, keputusan untuk merekrut pemain baru masih menunggu arahan dari sang juru taktik, Luis Mila. Bahkan dengan pemain yang dimiliki saat ini, Luis Mila ingin merampingkan skuadnya. Henhen Herdiana dan Bayu Fikri jadi korban yang hengkang musim ini. Tidak menutup kemungkinan jumlahnya akan bertambah sesuai dengan keinginan Luis Mila. Wajar saja, Mila jelas ingin menyesuaikan permainannya terhadap karakter pemain yang dia miliki. Terlebih jika ingin menggunakan pemain muda U23 yang masuk jadi regulasi musim ini. Dua langkah jadi opsi Persib Bandung dalam bursa transfer musim ini, dengan pembelian atau penjualan serta masa peminjaman. Situasi ini dinilai wajar bagi Teddy, seorang pelatih baru datang ingin menyesuaikan kondisi tim dengan permainan yang dia harapkan. Teddy menunjukkan contoh apa yang terjadi pada Mesut Ozil di Arsenal. Ozil jadi andalan di era Arsene Wenegar, tetapi seiringnya berjalan waktu dan kepala pelatih dari Unai Emery hingga Mikel Arteta, Mesut Ozil terpinggirkan, terlepas dari masalah internal yang melibatkan pemain. Hingga akhirnya Ozil dilepas Arsenal ke Venerbahce. Spekulasi bermunculan. Pada sesi latihan tim setelah kembali dari pemusatan latihan di Jogja kemarin, Selasa, tanggal 27 Juni tahun 2023, beberapa pemain menjalani latihan terpisah di Stadion Sidolik. Mereka adalah Ahmad Jufriyanto, Eriyanto, Abdul Aziz, Ridwan Ansori, Niku Ipar, dan pemain muda Muhammad Adzikri. Kenam pemain memulai latihan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat didampingi oleh asisten pelatih Yaya Sunarya. Sekitar satu jam menjalani latihan ringan dengan melakukan jogging dan operan satu dengan yang lainnya, latihan berakhir pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada juga dari Rating TV. Ini kami berikan apresiasi ke klub hadiah tadi. Nilainya sangat fantastis. 5 miliar rupiah, hadiah juara RAT, itu tidak ada apa-apanya dari yang sudah kami planingkan revenue dikembalikan ke klub semua, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!